Unjuk rasa pro-reformasi merebak di berbagai negara di Timur Tengah. Gelung putih menyerukan agar pemimpin Timur Tengah dapat menahan diri, tidak menggunakan kekerasan terhadap para demonstran. Secara spesifik, Presiden Amerika Barack Obama mengecam pemerintah Iran yang melakukan serangan pada warganya yang unjuk rasa. Mereka mengerjakan dengan kontras yang terjadi di Egypti dengan menggunakan dan mengalahkan orang-orang yang mencoba menjaga diri di Iran. Unjuk rasa di Iran dimulai sejak Senin, terinspirasi oleh semangat serta kegigihan rakyat Mesir yang menggulingkan Presiden Husni Mubarak dan rakyat Tunisia yang melengsarkan Presiden Ben Ali. Sikap gedung putih yang mendukung rakyat Iran untuk melakukan unjuk rasa ini jauh berbeda dengan posisi gedung putih saat gerakan reformasi tahun 2009 lalu di Iran. Saat itu, gedung putih tampak sangat berhati-hati dan tidak ingin terlihat ikut campur. Namun, sikap gedung putih kali ini disampaikan secara tegas oleh Presiden Obama maupun para pejabatnya. Di Teheran, warga tak gentar menghadapi semprotan gas air mata dan peluru karet. Parlemen Iran menyuruhkan hukuman mati bagi dua pemimpin oposisi, Mehdi Karubi dan Mir Moussen Moussafi. Pemerintah Iran telah memperingatkan agar Amerika Serikat tidak ikut campur dalam urusan dalam negerinya. Dari Washington, demikian laporan tim VOA.